Terima kasih Terus udah gitu sekenceng-kencengnya ninggalin lawannya, enggak gitu ya? Enggak, ada istilahnya istilah-istilah yang diterapkan diri strategi ini untuk pembalap Oke, apa aja sih Mas Johnny? Ya biasanya saya menyebutkan ada full gas, full gas ini berarti istilahnya kenceng terus kemudian Jadi dari awal tuh langsung tuh ya? Take it easy, don't push Ini kenapa pakai bahasa Inggris? Karena memang harapianya seperti ini Kemudian overtaking, kemudian ada juga block pass Oke, nah block pass ini apa? Bukannya sebetulnya ini strateginya adalah untuk sebetulnya menahan lawan? Betul, defense biasanya, seandainya pembalap punya strategy yang lebih bagus bisa lebih lanjut lagi Lengkapnya sih bisa menyaksikan ke video berikut ini Ada materi yang kita lihat sama-sama ini dia Tadi pungkiri, impian setiap pebalap selalu ingin jadi pemenang Tentunya tak sekedar menarik tuas gas saja, para joki Dan ajang balap kuda besi semakin menarik untuk diikuti Pada segmen Teknik Corner kali ini, Bung Joni Lono Mulia dan Lucy Wiriono akan menjelaskan Bagaimana para rider persiapkan strategi balapan untuk menjadi bintang di atas lintasan Check this out! Race strategy tadi udah liat kan gitu videonya seperti apa? Nah sekarang Mas Joni coba kita jelaskan lebih detail lagi seperti apa? Terutama tadi yang sempat-sempat bahas adalah full gas Full gas, ini biasanya ayang taro nih Ayang taro Iya gak sih? Nah, full gas dari start sampai akhir bagaimana dipelintir sejadi-jadinya Ya untuk, ya karena dalam MotoGP ini yang menjadi faktor terutama adalah finish pertama Jadi kalau bisa finish pertama harus gas lebih awal Tapi gini, sebenarnya kenapa banyak pertanyaan waktu itu ya gitu Kita cerita singkat, kalau misalnya Fabio Quartararo pada bilang Oh gak seru banget dia full gas oleh strateginya Masalahnya dia pernah bilang kalau dia sampai berada di belakang motor lain Khususnya Ducati, itu kerepotan bandetannya gitu Jadi makanya itu strateginya Bukan faktor gak seru, itu strategi Iya, yang kedua adalah istilahnya ini tahan dulu, baru kemudian push Oh oke, nah itu apa namanya? Oh take it easy, then push Jadi tidak, jadi ini biasanya menjaga ritme dulu bagaimana dia dapatkan sampai bensin mungkin setengahnya Bandung mulai ini baru sikat di 10 lat terakhir Tau gak ya sering kayak gitu siapa? Itu dia Mabrik Vinales? Mabrik Vinales, Johan Mir juga Iya, 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 bener-bener Itu karena memang kondisinya adalah kondisi bahwa Sampai tankinya berkurang dulu Sehingga motor jadi lebih lincah Kemudian juga biasa pemilihan ban Kalau bannya memilih yang lebih keras Dia coba untuk bisa memaksimalkan di beberapa lap terakhir Supaya sehubannya juga lebih optimum gitu ya Betul Oke, selanjutnya ada apa Mas Jun? Overtaking, pasti dong Overtaking? Iya, meskipun sempat dikeluhkan oleh pembalapan itu Dengan kondisi MMPK ini agak berkurang Cuma overtaking ini adalah untuk menentukan bagaimana si pembalap bisa mengetahui Kapan dia harus bisa melakukan manoeuvre ini Jadi tidak serta-merta harus memaksa sekuat mungkin Tapi berusaha mencari posisi di mana pembalap yang mungkin sudah kelihatan Karena titik overtake itu juga tidak sembarangan sebetulnya Betul, apalagi motor pun berbeda-beda Ada yang bisa di overtake di posisi dekat-dekatnya Atau dia mengambil di titik yang lebih jauh Sehingga bisa masuk ke tikungan lebih cepat Oke, selanjutnya ada apa lagi? RISK strateginya Blok pas Blok pas Nah ini nih, tadi kan sebelum video itu diputar Nah ini kan blok pas sebenarnya untuk menahan lawan kan? Jadi pada saat lawan Nikum, kemudian agak melebar Dia istilahnya apa ya, kalau itu dicolok gitu Dimasukkan posisi ke racing line Nah ini kan optimal lainnya Di blok sehingga si pembalap di belakangnya terpaksa mengurangi gas atau mengerem Sehingga pembalapnya bisa langsung masuk atau mengambil posisi di tikungan itu Contoh blok pas itu waktu Dovizioso sama Mark Marquez 2017 Iya Bahaya 2018, jadi bener ya? Oh, kayak gitu contohnya Betul Oke, nah masih ada lagi? Masih Apa lagi? Straight Straight? Iya Artinya On the straight On the straight ini memotor yang punya kemampuan yang lebih bagus toal Power Power Ini akan mencoba istilahnya mengambil keuntungan di straight ini Sehingga pemotor yang mungkin lebih lemah powernya bisa diambil di tikungan pertama Biasanya straight ini kan lajinnya di garis start dan finish Oke Nah jadi ini adalah strategi-strategi, race strategy yang diterapkan Kalau misalnya memang ingin jadi juara Ada lagi mas Jonny? Masih ada Apa? Yang terakhir adalah kita lihat di gambar ini Bike set up Oh ya ini penting dong Jadi ini sebetulnya yang dicari sepanjang free practice? Iya, satu, dua, tiga, empat Dia cari dulu Jadi ini termasuk wheel base-nya? Wheel base, mau panjang mau pendek Kemudian geometrinya, apakah mau lebih dekat atau lebih jauh Dan juga soal, ya itu tadi, soal kelebaman si suspensinya Kalau kering, ini dia akan coba yang lebih lembut atau lebih keras Dengan tujuan, bagaimana menikung ini akan lebih enak Jadi ya, cukup banyak deh strateginya Itu sebabnya, ya harus Tidak semudah itu Tidak semudah itu, Ferguson menjadi seorang malam MotoGP Iya kan Jadi bukan masalah, ah dia gak seru banget sih langsung ninggalin yang lainnya Itu adalah bagian dari strategi Jadi ini semua ya, udah, komplit Sebenarnya masih ada yang kurang kalau menurut aku Ada satu Apa Jon? Strategi adalah berdoa yang banyak Berharap, mudah-mudahan semuanya lancar Amin Apa gunanya semua strategi dan bike set up yang bagus Kalau misalnya tanpa keberuntungan Karena itu penting banget juga Nah jadi, terima kasih banyak Mas Joni Sudah memberikan ilmu yang banyak banget Dan jangan kemana-mana, jika kita akan segera kembali Tentunya setelah yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax